Inilah rumah tidak layak huni yang terletak di kampung pasir pendai desa Sukaharja kecomatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Hingga saat ini belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Rumah ini menjadi hunian Rohman bersama keluarganya sejak puluhan tahun lalu. Akibat himpitan ekonomi, Rohman dan keluarganya tak mampu untuk memperbaiki kondisi rumahnya. Dengan kondisi bangunan yang nyaris ambruk, Rohman dan keluarganya pun terpaksa harus diungsikan untuk sementara waktu. Pemerintah desa setempat berusaha membantu untuk memperbaiki rumah Rohman dengan menggunakan dana swadaya masyarakat. Mengingat banyak si banyak roti lalu, ada berapa sih Pak Roti lalu yang kondisnya kita layak? 279 unit. Dari 279 unit nantinya masuk ke program mana Pak? Di usaha tanah. Ya program mungkin kita ajukan ke provinsi ataupun ke kabupaten ataupun ke pusat. Ada kenteng jatuh gitu Pak? Pokokan jatuh lagi Rumpuh pada jatuh. Oh makanya enggak itu ya apa namanya kalau tidur ya ngeri gitu makanya enggak diisiin dulu gitu. Sempat kena material. Hampir-hampir kalau lagi manisnya hampir-hampir kena itu anak saya. Itu ya apa namanya genteng terus bambu juga pada jatuh gitu. Pak sudah diusulkan ke desa? Sudah, sudah diusulkan desa. Untuk sementara gimana Pak? Untuk sementara sang ucap menambilalah kita dari bantuan dari Pak Lurah ya. Sebenarnya sudah, maksudnya baru kemarin. Saya ajakkan ini dulu gitu ya koordinasi dulu. Baru kemarinnya mungkin om dilakukan Pak Lurah langsung sempat simpati langsung bekerja. Oh sudah, sudah berapa lama Pak? Apa ini? Baru kemarin untuk rumah Pak Rahmat masih ada lagi apa kondisi rumah? Berhubungan RT 3RW 4 ini sendiri Pak? Mungkin sedikit-sedikit ada gitu. Cuman gimana ya saya juga nilainya kan terbuka juga ada mungkin dari perhatian dari sekolah desa. Ada perhatiannya, udah banyak lah berhubungan. Untuk jumlah di RT 3 sendiri Pak? Untuk Ruti Lahu jumlahnya berapa? Dijukan ada 5. Rencananya pemerintah desa setempat akan mengajukan rumah Rahmat masuk dalam program bantuan Ruti Lahu pada tahun ini. Dari Cuomas Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan.